Publik belakangan ini kembali dibuat geram dengan perilaku istri Kaisang Pangarep, Rina Gudono, yang pamer kemewahan. Padahal, dua tahun silam, Sang Mertua, Presiden RI, Jokowi Dodo, sempat mengingatkan jajarannya, terutama institusi Polri untuk menerapkan pola hidup sederhana. Jokowi meminta agar para pejabat Polri PK terhadap kesusahan yang dirasakan rakyat kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, pernyataan Jokowi dengan perilaku menantunya terasa kontradiktif. Rina kembali panen kritikan warga net setelah mengunggah makanan mewah di rumah sakit pasca lahiran. Istri dari anak bontot Presiden itu bahkan mendatangkan chef pribadi ke RS untuk menikmati sushi yang disajikan dengan cara omakase. Chef tersebut menyiapkan sajian sushi langsung di hadapan Rina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Terima kasih omakase di ersenya, Kaisang. Akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi, ditulis Rina di Instagram story-nya, Kamis 17 Oktober. Dalam omakase, pelanggan tidak perlu memilih menu karena Koki akan meracik hidangan berdasarkan bahan yang tersedia. Koki juga mungkin tidak menunjukkan menu kepada pelanggan sama sekali. Tang Yuzuto Jakarta Semuanya enak, ditutur Rina dan memperlihatkan sedikit menu yang akan disantapnya. Terdapat total 15 hidangan yang disajikan untuk Rina, meliputi apetizer atau makanan pembuka, shinogi, yakimono, nigiri, soap, dan dessert atau makanan penutup. Aksi itu kembali menjadi sorotan, padahal belum lama ini Rina ramai dikritik warganet karena memamerkan gaya hidup mewah. Menantu Jokowi itu pernah memamerkan roti seharga 400 ribu rupiah, naik private jet ke AS, sampai diduga membeli stroller bayi dengan harga selangit di sana. Terima kasih telah menonton!